Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya, Kuntur EduTech Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana menginstall suatu software Ini menambahkan software Articulate Storyline 3 Oke, langsung saja bagaimana cara menginstall dari software Articulate Storyline ini Tapi sebelumnya, untuk sebelum kita menginstall, kita harus mengetahui terlebih dahulu Persyaratan-persyaratan yang harus menginstall atau menggunakan Articulate Storyline 3 Terutama dalam hal operating system, yaitu pada sistem Windows Sistem yang digunakan pada laptop atau komputer masing-masing Nah, disini bisa kalian lihat ada tertulis Articulate Storyline 3 Dimana ada persyaratan khusus seperti tadi dengan hardware maupun software Untuk hardware disini, minimumnya adalah CPU 2GB Dan prosesornya, kemudian atau lebih tingginya Dan disini bisa dipakai dengan sistem OS 32 atau 46-bit Dengan kapasitas memori-nya adalah 2GB Minimum ya Kemudian ada space disknya Atau disk space-nya 1GB minimum Kemudian display Terus 28 dan seterusnya Pokoknya ini komponen hardware-nya Untuk software-nya, nah yang terpenting ini Untuk software, operating system-nya disini menggunakan Microsoft Windows 10, 32-bit atau 64-bit Kemudian Windows 8, 32-bit atau 64-bit Kemudian Windows 7 Nah, disini harus sudah versinya SP1 Atau ya, sudah SP1 ya Kemudian dalam bisa 32-bit ya Atau 64-bit Kemudian kalau penggunaan dari Macintosh Atau Macintosh Ini Macintosh 10 Yaitu 10.6 versinya 10.6, 8 Atau di bawahnya Kemudian Net runtime ya Atau net runtime disini Framework-nya Sudah minimum adalah 4.5, 5.2 Kemudian ada visual C++ dan seterusnya ya Nah, kemudian disini menggunakan Adobe Flash Adobe Flash player-nya 10.3 outlier Nanti kalau misalkan belum terpenuhi Bisa di install di situs ini HTTP www.adopt.com Garis miring go.garis miring get flash Nah, kemudian untuk mengecek komponen-komponen yang ada di komputer kita Maka kita bisa menggunakan aplikasi software yang dinamakan SPACY Untuk link-nya bisa dilihat di deskripsi Oke, kita coba menggunakan SPACY Portable Untuk melihat komponen yang digunakan pada laptop ini Baik, kita langsung saja Kita coba klik saja untuk SPACY Portable-nya Kemudian kita yes Tunggu Nah, disini untuk kita lihat sampai muncul semua Baik, sudah muncul disini untuk operating system-nya Windows 7 Ultimate Disini menggunakan 64 bit SP1 Jadi sudah sesuai Kemudian untuk hardware-nya juga sudah masuk Kemudian RAM-nya juga sudah 4GB Sudah masuk ya Dan satu lagi yang penting adalah kita coba lihat operating system-nya Ya, operating system disini menggunakan Ya, ini sudah tadi ya Windows 7 64 bit SP1 Kemudian Nah, ini Net Framework install-nya sudah terinstall 4.8 Sudah full ya disini Sudah bisa terpenuhi berarti ya Untuk spesifikasinya Jadi, beberapa hal ya Net Framework Baik, langsung saja kita install menggunakan Ya, article storyline 3.6 ya Jadi disini kita menggunakan Artikel storyline-nya 3.6 yang terbaru ya Nah, cara menginstallnya Silahkan Bisa di klik kanan pada Gambar application disitu Kemudian bisa di klik kanan Kemudian pilih Run as administrator Nah, akan muncul seperti ini Storyline 3 Nah, maka kita klik di I agree to the articulate Nah, ini Kemudian klik install Now Kita tunggu beberapa saat Ya, baik Setelah muncul Artikel storyline Was successful Fully installed Atau finish disini Maka kita klik finish Kemudian Di langkah terakhir Kita akan Membuat Menjadi software itu Menjadi Full version Tetapi Jangan di Klik atau dibuka Terlebih dahulu Agar nanti Dalam Pembuatan Full version-nya Tidak gagal Nah, disini Kita menggunakan Cracking Bisa di Di folder Crack itu Bisa Anda Ya, seleksi Semua Atau Di block Semua Untuk Komponen Yang ada Di folder Crack Kemudian Klik kanan Kita copy Ya, kita copy Ke local Disk C Atau system Disitu ada Program file 86 X86 Klik saja Cari Boulder Namanya Articulate Kemudian Storyline 3 Kemudian Disini Kita Paste Kemudian Ada perintah Seperti ini Kita pilih Do this For all Here on the Items Ini dicentang Aja Kemudian Klik Yes Kemudian Ini juga Do this For the Next Three Conflict Ini kita Cintang Kemudian Copy And Replace Kemudian Kita Continue Sampai Selesai Sudah Siap Kita Bisa Cek Apakah Sudah Bisa Silahkan Dilihat Di Desktop Tampilan Desktop Masing Kita Klik Articulate Storyline 3 Ya Ini Tampilan Storyline 3 Yang Tadi Sudah Kita Install Dan Kita Buat Menjadi Full Version Sangat Mudah Sekali Kan Kita Bisa Mencobanya Di Komputer Masing Masing Saya Kira Itu Terima Kasih Atas Perhatian Dan Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi